Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anaknya semuanya Kelas 4 APC Pasti kalian menerima suasana sekolah yang seperti ini ya Suasana ketika kamu masuk sekolah Bertemu dengan pak dan ibu guru Salaman bersama mereka semuanya Semoga keadaan lelakas pulih Dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah Bersama-sama belajar dengan seperti biasa Nah, kali ini anak-anak Kita akan membahas tema 8 Tutup tema 8 Dengan mapel, PPKN dan IPS Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Malikiya umidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'id Ihdina syirat al-mustaqir Syirat al-lazina an'amta alayhim Wajil mawadubi alayhim waladhalibin Amin Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidakni'ail mawadzika'ni fahmat Walhamdulillahirrabbilalamin Nah, anak-anak semuanya Kali ini materi PPKN kita Kita akan membahas tentang Manfaat keberagaman karakteristik individu Dalam kehidupan seharian Selanjutnya Materi IPS Kita akan mengidentifikasi Kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Berarti kan, Bulela punya gambar keluarga Ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kamu Nah, tentunya di dalam keluarga itu Apa yang berbeda? Yang pertama adalah warna kulit dan rambutnya yang berbeda Kemudian hobi di keluarga kita juga berbeda Cita-cita juga berbeda Kemudian sifatnya juga berbeda Itu semuanya adalah keragaman di dalam keluarga Atau biasa disebut dengan keragaman karakteristik Nah, perhatikan Bulela punya tabel Ini adalah tabel tentang keragaman karakteristik yang ada di dalam keluarga Seperti ayah, ibu, adik, dan bapak Itu punya rambut yang berbeda-beda Punya warna kulit yang berbeda-beda Punya tinggi badan yang berbeda-beda Dan hobi yang berbeda Beda juga sifatnya Yang berbeda-beda bisa kamu pakai sendiri Nah, selanjutnya Keragaman karakteristik yang bisa kita temui Tidak hanya di dalam keluarga Tetapi juga di lingkungan sekolah Ketika kita bertemu dengan bapak, ibu, guru Itu sifat mereka berbeda-beda Tidak ada sifatnya yang sama Kemudian teman-teman kita di sekolah Juga berbeda-beda Memang dari warna kulit, rambut Kemudian sifatnya juga berbeda-beda semua Kalau lihat kawan seperti ini Jadi kangen sekolah ya Nah, perhatikan Manfaat apa yang dapat kita peroleh Di dalam keragaman karakteristik Yaitu yang pertama Menumbuhkan sifat menghargai Yang kedua Bervariasi dalam keluarga itu idang Yang ketiga Sebagai motivasi untuk selalu belajar Mempelajari keragaman dalam keluarga Yang menimbulkan perhubungan Perhatikan Kemudian ini benar-benar punya Tadi kan kita sudah membahas Keragaman yang ada di dalam keluarga Sekarang kita akan membahas tentang Kegiatan ekonomi Yang ada di Indonesia Sebelumnya Perhatikan dulu video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam pasar itu Ada penjual, ada pembeli, dan ada sebagainya ya Itu namanya adalah Kegiatan ekonomi yang ada di pasar Kira-kira Kegiatan ekonomi itu apa sih? Yaitu Kegiatan yang dilakukan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Kegiatan ekonomi ini ada tiga Yang pertama Yaitu Produksi Yang kedua Distribusi Yang ketiga adalah Konsumsi Mari kita bahas satu persatu Apa itu? Produksi Konsumsi Dan distribusi Produksi Adalah Sebelumnya Mari kita lihat Kegiatan yang punya gambar Pabrik roti Kemudian ada Pabrik garmen Kemudian ada Petani yang ada di sawah Ini mereka semuanya adalah Menghasilkan barang Nah Karena mereka menghasilkan barang Kira-kira Kegiatan ekonomi Apakah mereka ini? Yaitu Kegiatan ekonomi Produksi Apakah kegiatan ekonomi Produksi itu? Yaitu Kegiatan menghasilkan barang Atau jasa Orang yang mengerjakan Kegiatan produksi Disebut Produksi Gambar selanjutnya Ini adalah Gambar penjual Yang ada di pasar Kemudian ada Loper gas Istilahnya Kemudian ada Truk yang membawa Barang dari pabrik Kemudian disalurkan Ke tuku-tuku Kira-kira Termasuk kegiatan ekonomi Apakah ini? Yaitu Kegiatan distribusi Apa yang dinamakan Kegiatan distribusi? Yaitu Kegiatan menyalurkan Barang dari Produsen ke Konsumen Orang yang Melakukan kegiatan Produksi disebut Dengan distributor Gambar selanjutnya Ini berlakunya Gambar Mamamu yang belanja Di pasar Kemudian ada Keluarga yang sedang makan Menghabiskan makanan Kemudian ada Kamu yang Minum susu Nah Kegiatan menggunakan Barang Menghabiskan barang Itu disebut Kegiatan Konsumsi Yaitu Kegiatan menggunakan Atau Menghabiskan barang Orang yang Melaksanakan Menerjakan kegiatan Konsumsi Disebut dengan Konsumen Nah selanjutnya Marilah kita melihat Mata penjakan penduduk Berdasarkan kondisi Geografis Yang pertama Masyarakat Masyarakat di pantai Biasanya bekerja Sebagai nelayan Ada juga Petani garam Kemudian Masyarakat yang Alar di dataran Kemudian Biasanya bekerja Sebagai Petani Kemudian ada Industri Ada juga Perkantoran Sekarang Masyarakat yang tinggal Di dataran tinggi Biasanya Pekerjaannya Adalah Bisa Bertani Berkebun Dan sebagainya Kemudian Masyarakat yang ada Di kondingan Pekerjaannya Bisa bertani Atau Berkebun Nah Untuk memahami Untuk membantu Kamu memahami Menghafalkan Macam-macam Kegiatan ekonomi Bulan Yang punya lagu Kalian simak Catat Teks Kegiatan Ekonomi Ada Tiga Macamnya Produksi Barang Dan jasa Produksi Nama Orangnya Kedua Distribusi Keseluruh Dunia Distributor Nama Orangnya Ketiga Konsumsi Belanja Sama Sini Konsumen Nama Orangnya Nah Mudahkan lagunya ya Bisa Dianikan di rumah Kemudian Dimana saja Akan kamu paham Kegiatan ekonomi Nah Sekarang mari kita jalan-jalan Ke Penghasil Batik Salah satu Kota penghasil Batik di Indonesia Iaitu Kotak Suri Terima kasih Aset Sumon Aset Sini Ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati